Hai, ketemu lagi bareng Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Nah, di akhir tahun 2022 ini, Gadget Empire bakar ngajakin kalian buat voting untuk best of the best smartphone sepanjang tahun 2022. Dan ini adalah video pertamanya. Jadi, dua minggu ke depan kita bakal post video untuk best of smartphone untuk tiap-tiap kategori berdasarkan penilaian tim kita nih dari Gadget Empire. Tapi, kalian bisa komen di bawah juga buat diskusi mengenai smartphone-nya. Dan, kalian juga bisa ikutan voting buat dapetin hadiah spesial di awal tahun 2023 nanti. Untuk session yang pertama ini, kita mau bahas adalah best of innovation smartphone di tahun 2022 menurut Gadget Empire. Udah bisa ketebak belum ya? Best innovative smartphone di tahun 2022 menurut kita adalah Galaxy Z Flip 4 5G. Yeay! Emang keren sih smartphone yang satu ini. Dan, Galaxy Z Flip 4 5G ini udah cukup lama jadi daily driver-nya Mbak Gadget di tahun 2022 ini. Ada beberapa alasan sih yang bikin smartphone ini jadi best innovative smartphone di tahun 2022 menurut Gadget Empire. Waktu awal Galaxy Z Flip 4 5G ini hadir, emang agak kecewa sih karena nggak ada beda yang signifikan, terutama dari desainnya. Tapi, setelah beberapa bulan pakai, ternyata upgrade di beberapa aspek utama di seri keempat ini bikin Galaxy Z Flip 4 5G semakin matang. Meski masih ada beberapa aspek yang dirasa masih kurang untuk sebuah smartphone flagship. Kalau diperhatiin dari detail body-nya, Galaxy Z Flip 4 5G punya perbedaan yang bikin smartphone ini nyaman dipakai. Desain glass-nya punya matte finishing dan bagian frame-nya lebih flat. Bagian angle juga lebih tipis dan pas dibuka tutup, terasa smooth dan solid. Angsel-nya ini juga bisa menopang layarnya di berbagai posisi dengan stabil. Jadi, pas dipakai dengan track mode, angle-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Samsung juga ngasih opsi untuk kita bisa memilih desain warna smartphone dengan B-Spoke Studio. Jarang banget loh smartphone lain bisa diorder dengan custom kayak gini. Ini jadi salah satu alasan Galaxy Z Flip 4 5G beda dari yang lain. Desain foldable dengan bodi compact yang lebih disempurnakan di Galaxy Z Flip 4 5G ini jadi salah satu alasan utama Mbak Gadget pilih smartphone ini jadi best innovative smartphone di tahun 2022. Layar di Galaxy Z Flip 4 5G ini juga oke banget. Walaupun layarnya foldable, tapi kualitasnya tetap terbaik. Panelnya Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inch, support HDR10+, dengan Dynamic Reverse Rate 1Hz hingga 120Hz. Cerahannya juga tinggi. Emang sih, bagian tengah lipatan layarnya masih cukup terlihat, tapi setelah beberapa lama dipakai smartphone ini sebagai daily driver, kita akan semakin terbiasa dan nggak terlalu masalah sama lipatan layarnya. Nggak ada perbedaan yang signifikan di layar keduanya. Tadinya berharap layarnya lebih besar sehingga fungsinya bisa lebih banyak lagi. Tapi untuk saat ini, layar keduanya cukup bisa ngasih fungsi yang esensial. Bisa lihat jam notifikasi dan bahkan bisa sebagai preview kamera ketika kita selfie pakai kamera utamanya. Performa juga jadi salah satu hal utama di smartphone ini. Chipset yang pakai yang paling kenceng di saat smartphone ini dilaunchingkan, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Beberapa smartphone yang pakai chipset ini sering terasa panas, tapi Galaxy Z Flip 4 5G ini bisa handle chipset ini dengan baik. RAM-nya pakai 8GB LPDDR5 yang kenceng dan ada opsi RAM Expansion hingga 8GB. Pilihan storage bisa dipilih hingga 5-12GB dan Galaxy Z Flip 4 5G ini dibukali dengan baterai 3700 mAh yang didukung fast charging hingga 25W, wireless charging hingga 15W, dan mendukung juga reverse wireless charging 4,5W. Untuk kameranya, Galaxy Z Flip 4 5G bukan pilihan yang terbaik, tapi udah cukup banget buat kebutuhan dokumentasi dan sosial media. Kamera utamanya dual 12MP dengan dukungan OIS dan ultrawide. Kameranya mendukung HDR 10+, dan 4K video. Dan di depan kamera selfie-nya 10MP dengan dukungan HDR dan 4K video juga. Meski hardware-nya kurang maksimal, tapi experience foto-foto dan video pakai smartphone ini emang beda banget karena ada flag mode. Udah gak pernah lagi deh bawa-bawa tripod atau ganjel smartphone pakai boto aqua buat foto atau video sendiri. Pas rekan video juga bisa diposisikan kayak pakai handikin kayak gini, jadi lebih enak aja pakenya. Inovatif banget kan flag modenya. So, jadi gimana menurut kalian? Apakah dengan alasan-alasan yang tadi Mbak Gadget Info kan, Samsung Galaxy Z Flip 4 5G ini emang layak menyandang gelar Best Innovative Smartphone di tahun 2022? Atau mungkin ada smartphone yang lain menurut kalian lebih inovatif? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kita langsung diskusi aja mengenai Best Innovative Smartphone of 2022. Dan jangan lupa ikutan voting ya, Best Favorit Smartphone dari Gadgetizen dan ajakin teman-teman kalian buat ikutan vote. Karena kalau jagoan kalian menang, kalian bisa berkesempatan buat dapetin 1 dari 10 hadiah yang udah kita siapin. Nah selanjutnya kita akan bahas Best Smartphone apa lagi ya? Tungguin videonya ya dan see you! Sub indo by broth3rmax